Kembali ke bisnis adalah sains. Bisnis itu matematis dan harus bisa dihitung sebagai ilmu pasti. Kalau mereka berbisnis hanya berdasar perkiraan, pilih, coba-coba, bukan salah. Namun peluang Anda kecil untuk makmur cepat dan kerja Anda sangat berat. Kita ini mau cari uang kan? Bukan kerjaan yang kita cari. Setuju? Maka mencari uang dengan berbisnis harus mengerti dasar matematis perhitungannya. Kita mulai dengan pengandayan. Kita ambil traveloka sebagai contoh pertama. Rumus nominator dibagi denominator harus plus atau positif. Alias harus lebih besar nominal yang atas daripada pembagi yang bawahnya. Nominator dalam traveloka adalah jumlah hotelnya. Kalau jumlah hotelnya banyak maka traveler atau para denominator akan senang. Namun nominator sebelum masuk melihat dulu. Banyakkah denominatornya? Karena denominator itu pasar. Dari mana mulai? Ambil pasar tanpa nominator, pasarnya hilang. Ambil nominator tanpa pasar, ya rugi bandar. Mana yang harus duluan? Sekali lagi, dalam perhitungan matematis, maka nominator harus lebih besar dan selalu positif. Itu kunci bisnis. nominator harus dipertahankan lebih besar dari denominator. Lalu untuk memulai bisnis itu mana yang harus duluan? Pembaginya dulu atau nominatornya dulu bagaimana menjawab pertanyaan ini? Di sini kita harus paham melihat pasar. Kita harus paham melihat pain point masalah siapa yang mau dipecahkan terlebih dahulu. Bisnis itu besar nilainya ketika kita menyelesaikan dua masalah pain point. Nominator dan denominator bersamaan. Gojek sekarang kita ambil sebagai contoh kedua. Mana nominatornya? Mana denominatornya Gojek? Mereka dari sejak pertama benar menarget ojeknya. Mereka tahu macet Jakarta akan membuat pasar kebutuhan transportasi besar. Jadi Gojek fokus di ojeknya. Maka memiliki 10 ribu supir ojek menjadi penting terlebih dahulu mereka fokuskan. Yaitu membuat happy supir ojek. Mana yang mereka membuat happy terlebih dahulu? Itu dijadikan denominator. Ketika 500 ribu user dengan 10 ribu supir ojek. Maka supir ojek panen. Setiap bulan bisa bawa pulang 10 sampai 15 juta. Waktu itu lalu berita tersebar meluas dan Gojek diserbu para ojeker. Dari ojek pangkalan berubah menjadi ojek online. Sampai 100 ribu mungkin supir ojeknya. Dimana usernya tetap masih 500 ribu. Sehingga satu supir ojek hanya dapat 2 jutaan. Karena pembaginya jadi banyak. Kalau mereka kecewa ojeknya maka bisnis akan merugi di sisi Gojek. Maka iklan gede-gedean ambil lagi nominator sampai 4 juta orang. Begitu bolak-balik sampai ketemu critical mass. Grab sekarang. Karena belum ketemu critical mass maka Grab masih iklan sana-sini mencari nominator dan denominator. Jadi pasti lebih murah naik Grab sekarang. Dan Grab serius gara pasar transportasi. Seperti saya pernah prediksi sebelumnya bahwa Grab is the winner. Kenapa? Karena Gojek akan fokus ke payment. Transportasinya menjadi pelengkap saja. Ini prediksi saya ya. Kembali ke nom dan denom. Jadi kunci bisnis adalah mana yang mau dibuat happy terlebih dahulu. Jadikan denominator. Dijadikan pembagi. Traveloka ingin menyenangkan traveler. Jadi traveler jadi denominator. Dimana sekarang dengan Santara platform pendanaan equity crowdfunding. Santara ingin menyenangkan investor dan UKM berbarengan. Tetapi Santara harus memutuskan mana yang disenangkan terlebih dahulu. Yang diletakkan di denominator. Karena kita konsisten dengan mengangkat UKM. Maka UKM kita letakkan di denominator. Saat ini di akhir tahun 2019. Ada 65.000 investor. Dengan beragam minat pendanaan sebagai nominator. Sayangnya baru 20-an denominatornya. UKM-nya Santara gilisah. Karena itu Santara saat ini fokus di UKM-nya. Bagaimana di tahun 2020. Ada 201 UKM lebih. Yang mencari dana melalui Santara. Bayangkan kalau kira-kira 10 juta rupiah dana yang akan diinvestasikan oleh para nominator. Pala investor tersebut di Santara. Nilainya adalah 650 miliar saat ini menunggu. Disalurkan ke UKM-UKM unggulan. Ayo UKM Denominator join. Segera ya nominator sudah menunggu Anda.